Di video ini saya akan menjelaskan buat teman-teman yang baru memulai membuat CNC untuk pengotong plasma. Yaitu tentang bagaimana merangkai kelistrikan untuk semua komponen-komponen yang ada di CNC. Video ini akan menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah cara merangkai kelistrikan, dan bagian dua adalah cara setting pada bagian software pengontrolnya yaitu mahtri. Komponen-komponen yang perlu dipersiapkan adalah 1. Satu buah board mahtri tipe USB 2. Tiga buah driver motor stepper TB 6600 3. Tiga buah motor stepper 4. Enam buah limit switch 5. Satu buah micro switch 6. Satu buah tombol emergensi atau stop 7. Power supply DC 12V 2A Dan 8 adalah power supply DC 48V 20A Kita mulai dari penyambungan board mahtiga ke driver motor stepper Sambungkan terminal XP dan XD dari board mahtri ke terminal pool negatif dan dir negatif dari driver motor sumbu X Sambungkan terminal ZP dan ZD dari mahtri ke terminal pool negatif dan dir negatif dari driver motor sumbu Y Sambungkan terminal ZP dan ZD dari mahtri ke terminal pool negatif dan dir negatif dari driver motor sumbu Z Kemudian ketiga motor sumbu X Y dan Z dihubungkan ke terminal fasa driver motor Ada tiga jenis motor stepper di pasaran menurut empat warna kabel yang ada, seperti terlihat di tabel berikut ini Jadi teman-teman tinggal menyesuaikan dengan motor stepper yang kalian sudah beli Kemudian kita beralih pada bagian input board mahtri Yaitu terminal IN3, IN4 dan IN5 dihubungkan ke limit switch sumbu X, Y, dan Z Di mana setiap sumbu ada dua limit switch minimum dan maksimum yang dihubungkan secara paralel Input IN2 dihubungkan ke sensor sumbu Z Sensor ini bisa berupa micro switch Atau proximity sensor Atau oh mic sensor Input IN1 dihubungkan ke tombol emergency atau stop Ground dari kesemua input tersebut dihubungkan ke satu titik ground input mahtri Input positif dan negatif dihubungkan ke power supply 12V 2A Terakhir adalah menyambungkan driver motor sumbu X, Y, dan Z ke power supply 48V 20A Video selanjutnya adalah menjelaskan cara setting software mahtri sehingga sesuai dengan apa yang telah kita rangkai di sini Karena perlu diketahui bahwa semua output dan input mahtri bisa diprogram sesuai keinginan kita Buka software mahtri Pilih menu config Pilih submenu port and pins Pilih menu port setup Cek port 1 sehingga enable Pilih kernel speed 65000Hz Masuk ke menu motor output Signal aksis X di cek Step pin dan dir pin di abaikan saja Yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa dir low active di cek Step low active juga di cek Step port dan dir port kita pilih nilai 1 Demikan juga untuk signal aksis Y dan Z Lakukan hal yang sama Setelah itu kita masuk ke menu input signal Di sini kita bisa lihat signal X plus plus dan X min min yang artinya signal untuk limit switch maksimum dan minimum pada sumbu X Demikian juga untuk limit switch sumbu Y dan sumbu Z Sesuai dengan skema kelistrikan yang telah kita rangkai dan mengacu pada referensi pabrik pembuatnya Dimana kaki IN1, IN2, IN3, IN4 dan IN5 pada board diarahkan ke nomor kaki 10, 11, 12, 13 dan 15 pada matri Sehingga limit switch sumbu X dihubungkan pada pin 12 Limit switch sumbu Y dihubungkan pada pin 13 Dan limit switch sumbu Z dihubungkan pada pin 15 Jangan lupa semua signal input adalah aktif low sehingga aktif low kita cek Kemudian kita turunkan ke bawah Signal prop kita enable dan dihubungkan ke kaki 11 Lalu signal stop kita enable dan dihubungkan ke kaki 10 Dan jangan lupa juga aktif low nya kita cek untuk semua input nya Kemudian masuk ke menu output signal Signal enable 1-6 dan output 1-6 di enable semua Dan aktif low di cek semua Kemudian jangan lupa untuk menyimpan settingannya klik apply dan ok Untuk setup motor tuning silahkan menonton di video saya sebelumnya tentang step per milimeter Terima kasih Anda telah menonton video ini Semoga isinya bermanfaat untuk teman-teman sekalian Jangan lupa like dan subscribe untuk melihat update video-video saya selanjutnya Jangan lupa like dan subscribe